Hai teman-teman tentu kabar baik semua ya Dapur Tetis Kek kali ini mau membuat donat tapi daunnya itu saya kasih gitu supaya lebih bergizi lagi ikuti terus videonya jangan lupa like comment subscribe Terimakasih sudah menonton memasak itu mudah sekali nah ini bahan-bahan yang kita butuhkan ya ada terigu 200 gram kuning telur satu bit yang sudah saya blender saya kukus dulu langsung di blender 30 gram lalu ada gula pasir 2 sendok makan ada susu cair 30-40 ml lalu di sini ada vanili seperempat sendok teh ada ragi satu sendok teh lalu di sini ada garam setengah sendok teh dan berikutnya ada baking powder seperempat sendok teh Oke kita mulai ya teman-teman ini ragi yang sudah saya aktifkan dengan susu tadi ya dengan susu dan gulanya satu sendok saya masukkan sekarang kita masukkan terijuknya vanili baking powder garam gula pasir adik dulu bahan keringnya lalu kita masukkan dipennya yang sudah saya blender ya lalu kita masukkan telur kita adik Hai masukkan susu Hai tadi digambar resepnya itu minyak saya pernah lupa cantumkan ya jadi teman-teman kasih minyak minyak goreng aja kalau mau ganti margarin atau mentega silahkan aja disini saya pakai pakai minyak minyak goreng aja ya kalau kita masukkan minyak goreng seperti ini kita ulenin sampai kali kurang lebih 15 menit sampai tidak lengket di tangan kita Oke sekarang saya ulenin pakai tangan kita ulenin seperti ini Oke sudah seperti ini kita tutup ya kita diamkan 15 menit nanti kita ulenin lagi sebentar sebentar kita diamkan lagi 15 menit yang harus kita bentuk kita diamkan satu jam lalu diborong nah jadi tidak bosan ya bikin donat kita bermain warna kuning merah hijau dan lain-lain oke memasak itu mudah sekali nah ini donat yang kita kasih ditadi ya sekarang kita mau ok ok kita mau bulat-bulat terlalu ok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa juga pakai kentang pakai pangkin atau daun pandan kita kreasikan sendiri aja di rumah ini alasan kita untuk makan bud juga ya karena sengaja kita memakan bud nasihatnya bagus ya seperti ini oke kita diamkan kurang lebih 1 jam lalu nanti kita goreng boleh dibulat-bulat di bolingin tengahnya boleh juga diguling terus dicetak pakai cetakan boleh juga terserah teman-teman aja memasak itu mudah sekali oke ini kita mau goreng donat bibnya ya nah ini kan pewarna alami ya oke teman-teman donat bibnya sudah selesai sekarang kita kasih gula ya yakinkan tangannya sudah bersih ya nah jadi ini dengan sengaja kita makan bib ya kadang-kadang bingung masa sih bisa dibuat donat nah ini bisa ya mungkin ada orang yang tidak suka dengan rasa bib ya kalau saya sih suka nah ini anak-anak kita juga pasti suka sudah jadi donat bibnya oke coba kita lihat dalamnya dibuat coklat juga bisa ya toppingnya coklat juga bisa lihat ya jadi dalamnya merah oke memasak itu mudah sekali jangan lupa like comment subscribe sehingga kami memberikan yang terbaik lagi buat teman-teman terima kasih sudah menonton selamatkan selamat menikmati